Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab-sebab dilakukannya Perang Tabuk adalah Untuk melaksanakan rencana politik dan militer Yang telah dirancang oleh Rasulullah SAW Bagi negara Islam Ada pun sebab-sebab yang secara langsung terkait dengan Perang Tabuk ini adalah Ketika sampai informasi kepada bangsa Romawi Tentang kemenangan Rasulullah yang luas dan merata Meliputi orang-orang pengandung Yahudi dan Pangganisme Serta informasi tentang berhasilnya Rasulullah SAW membersihkan institusi-institusi politik kedua di Jazira Arab Mendengar itu, Romawi merasa bahwa batasan-batasan wilayah kekuasaannya Sedang terancam bahaya Sebab di sampingnya telah perdiri negara baru yang kuat Negara inilah yang telah mengakhiri pusat-pusat kekuatan orang-orang Yahudi Lalu mengakhiri pusat-pusat kekuatan kaum Paganisme Maka dapat dipastikan bahwa negara ini akan sungguh-sungguh berusaha Untuk mengakhiri pusat-pusat kekuatan orang-orang Nasrani Sehingga pertempuran di antara keduanya pasti akan terjadi Untuk itu, negara Romawi melihat perlunya penyiapan tentara Yang akan mengakhiri pusat-pusat kekuatan negara ini Sebelum urusannya menjadi lebih gawat Negara Romawi menyiapkan tentara berkekuatan 40 ribu serdadu Untuk digerakkan menuju Jazira Arab Dan untuk mengakhiri legenda ketangguhan negara Islam Rasulullah SAW mengetahui informasi tentang tentara Yang dimobilisir oleh negara Romawi Untuk memerangi beliau ini dari mata-mata yang beliau sebar Rasulullah SAW lalu kemudian memerintahkan para sahabatnya Agar bersiap-siap memerangi Romawi Dan tidak boleh seorang pun yang tidak ikut Peristiwa ini terjadi pada bulan Rojam Ketika itu kaum Muslimin sedang dalam kesulitan Cuaca sangat panas, tanah gersang, sedang buah telah matang Sehingga kaum Muslimin merasa senang Tetap tinggal di tempat menikmati buah dan berteduh di bawahnya Mereka tidak ingin pergi dalam kondisi seperti ini Ada sekelompok orang yang tidak ikut berangkat perang Bersama Rasulullah SAW Dan tidak menyusul tentara kaum Muslimin Ka'ab bin Malik adalah salah satu dari tiga orang Yang tidak ikut bersama Rasulullah SAW Dalam perang tabuk Ka'ab kemudian menuturkan bahwa Rasulullah SAW Melarang siapapun untuk berbicara dengannya Dan juga kedua sahabatnya Namun beliau tidak melarang untuk berbicara dengan selain mereka Yang juga tidak ikut berperang Orang-orang tidak mengajak mereka berbicara Ka'ab tetap bertahan dalam situasi tersebut Hingga persoalan ini berlarut Yang paling membuatnya sedih adalah Jika dia mati lalu Nabi Muhammad SAW Tidak mensolatkan jenazahnya Atau Rasulullah SAW meninggal dunia Sementara dia berada dalam posisi seperti itu Hingga tak seorang pun sudi berbicara dengannya Ataupun mensolatkan jenazahnya Dari mutafak alaih Yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik Beliau juga menuturkan bahwa Sehingga ketika masa pemboikotan berupa pengasingan Dari orang-orang itu berlangsung lama Maka beliau berjalan hingga beliau menaiki dinding pagar Abi Kotadah Dia adalah anak pamannya Dan orang yang paling ia cintai Kemudian dia mengucapkan salam kepadanya Namun demi Allah Dia tidak menjawab salam si Ka'ab tadi Maka Ka'ab berkata Wahai Abi Kotadah Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah Apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya Lalu kemudian ia diam Maka Ka'ab pun kembali kepadanya Dan dia kembali bersumpah kepadanya Tapi ia tetap diam Kemudian Ka'ab kembali lagi dan bersumpah lagi kepadanya Maka akhirnya ia berkata Bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Maka setelah itu bercucurlah air mata dari kedua mata Ka'ab Kemudian Ka'ab pergi hingga Ka'ab memanjat dindingnya Namun Allah maha pengampun Allah kemudian menurunkan ayat tentang penerimaan taubat Ka'ab Dan kedua sahabatnya kepada nabi-nya ketika tersisa sepertiga malam terakhir Saat Rasulullah SAW berada di kedigaman Umu Salamah Umu Salamah juga bersikap baik terhadap persoalan mereka Dan membantu mereka terhadap perusahaan itu Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata Wahai Umu Salamah Taubat Ka'ab telah diterima Umu Salamah kemudian berkata Tidakkah aku mengirim putusan untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya Lalu kemudian Rasulullah berkata Kalau begitu orang-orang akan berdatangan Lalu menghalangi keidotisisa malam ini Setelah salat fajar Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah menerima taubat mereka Ada pun ayat yang turun terkait penerimaan taubat mereka ini Dinyatakan dalam surat At-Taubah ayat 118 Umu Salamah bahagia karena mendapatkan berkah dan kemuliaan besar Ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di rumahnya Dengan demikian Dialah satu-satunya isi nabi SAW setelah Aisyah Yang wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW di rumahnya Sehingga memberikan kedudukan dan keutamaan istimewa pada umul mu'minin Umu Salamah Yang pantas untuk ia banggakan dihadapan rekan-rekannya Sesama istri nabi SAW Namun umu Salamah tidak melakukannya Ia tetap membeji, bersyukur, dan bertasbih Mesucikan Allah SWT Wallahu'alamisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!